Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bikin project Flutter, dibikinnya dari project IDX. Nah, nanti kita akan coba akses di VS Code, lewat perantara berapa story kita. Oke, di sini kita bikin Flutter, kita kasih nama from IDX to VS Code. Street, nama project yang aslinya yang tadi ya, yang ada ID-nya, yang ini. Setting up workspace, kita tunggu dulu. Oke, ini udah kebuka ya, workspace-nya. Ayo bacak dulu ke ekstensi, udah ditambahkan Dart sama Flutter. Slip, main.bart-nya, di sini pake yang template, increment ya. Kita hapus yang ini, terus ini, home page-nya, Jadi, my home to, home page. Ini hapus, stl, home page. Bikin scaffold, body, center, child, text. Kalau dari, apa namanya, sensitive auto-completion-nya ini lumayan cepat ya, dibanding yang kalau saya alami DPS Code, lebih cepat yang ini. Data data to string, blablabla, dan juga dibantu sama Gemini AI ya, jadi ya. Ada auto-completion-nya, lebih mantap lah. Text, from IDX to VS Code. Code. Oke, constant, save. Constant, save. Kita pake yang emulator Android. Kita running. Saya udah muncul tuh tadi. Ini, from IDX to VS Code ya. Udah muncul udah sesuai. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ingin buka DPS Code. Kita akan push dulu ke GitHub. Teman-teman masih bisa masuk ke terminal. Terus login dulu pake akun gitu teman-teman. Atau bisa lewat ke GUI-nya, graphic user interface-nya. Ke source control. Di sini ada muncul, publish to GitHub. Dengan cara teman-teman harus login dulu pake akun teman-teman. Eh, hisan using GitHub along. Your code. Oke. Kita harus, ini dulu. Device activation. Sebentar, saya akan coba. Ya, yang munculnya ada di sini ya. Code-nya. Tentara, dari Taipei. Private repository. Mudah-mudahan aman sih ya. Kita coba autoris. Oke. Close. Kita coba lagi publish to GitHub. Bentar, ini harusnya udah sih. Bentar, ini harusnya udah sih. Nah, kita coba lagi. harusnya langsung ke deteksi disini oke udah ya nama aplikasinya disini kita samakan dengan nama project yang tadi kita bikin yaitu from idx to vs kita pilih yang public oke kita muncul open on github kita coba tes from idx to vs code oke aman sekarang kita buka vs code nya kita close folder yang project lama terus kita ke source control clone repository clone from github disini dengan syarat teman-teman harus login ya ke visual studio code nya kalau enggak berarti lewat terminal from idx to vs code kita simpan di untuk versi lokalnya disini tes platter disini pilih sebentar ini kayaknya kurang sebuah folder lagi coba cek di kanan refill file explore back oh ya udah sih nama folder nya udah menyesuaikan dengan nama repository nya oke kita klip main nah ya disini cuma ada android ya nah ini mungkin kekurangannya kalau dari project idx karena kan otomatisnya untuk emulator juga cuma ada web sama android ya ya berarti disini platform nya juga android sama web kayak gitu bedanya mungkin tapi kalau untuk code intinya kan ada di lib ya teman-teman bisa versi nya ke lib sini nanti di lib sini pindahin semua file semua folder yang ada di lib ke project baru yang teman-teman yang ada platform lainnya ada platform ios ada platform desktop linux untuk make os dan lain sebagainya yang gitu mungkin tapi ini gak bisa sih kalau untuk yang platform android nya terus mesensi nya ini kena lokal harusnya ada aman sih darsenuflator nya kalau yang masalah merah ini masalah loading kita ke pubspec email update dulu disini get package current.sdk version is 340 oh berarti disini saya belum bener-bener gak update kita coba bandingkan ya sebentar ke project idx 3222 343 disini oh iya beda bedanya disini solusinya teman-teman bisa samakan ke pass yang terbaru sebenarnya ini udah terbaru sih bedanya ada yang baru sedikit silahkan boleh di upgrade atau teman-teman bisa turunin SDK disini environment nya menyesuaikan dengan yang ada di lokal komputer teman-teman disini untuk dart SDK nya 340 berarti kita pakai yang 340 save oke exit code 0 berarti udah benar udah sesuai udah berhasil kita cek ke main gak ada error kita coba running pilih misalkan di browser teman-teman harusnya disini karena ada platform web oke launching kita tunggu dulu oke udah muncul ngebuka browser nya from from idx to vs vs jadi kayak gitu mungkin kalau kesimpulan tadi saya mungkin kekurangannya itu di platform nya seperti ini kalau yang di create dx kemudian dibuka di vs code sebetulnya aman-aman aja sih teman-teman bisa tinggal akses kode yang ada di lib nya saja sama yang ada di labs.camel kalau ada eksternal dependensinya kekurangan lainnya mungkin kalau ada kayak izin permisi contoh kalau di android bisa akses tapi kalau di ios atau di platform lain itu gak bisa itu mungkin batasannya antara kalau kita pakai project idx sama yang yang ada di lokal vs code seperti itu gitu aja mungkin untuk membuka project idx ke vs code sampai ketemu di next video terima 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 kasih.